KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menerima kiriman logistik berupa surat suara untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Surat suara tersebut berjumlah 916.071 lembar yang terdiri dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPDRI serta DPRD Kabupaten. Dengan pengawalan ketat kepolisian, empat truk kontainer pengangkut logistik pemilu tahun 2024 tiba di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu Siang 6 Desember 2023. Logistik berupa surat suara ini langsung disimpan di gudang 1 dan 2 KPU Sumedang yang berada di Jalan Prabu Gajah Agung. KPU Sumedang yang menerima kiriman logistik disertai bawah selu dan kepolisian, terlebih dahulu membuka segel yang terpasang di truk kontainer. Termasuk melakukan pengecekan pada sampel surat suara yang diterima untuk memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Ketua KPU Kabupaten Sumedang Ogi Ahmad Fauzi menyebutkan, logistik yang diterima saat ini berupa tiga jenis surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPDRI serta DPRD Kabupaten. Jumlahnya sebanyak 916.071 lembar, dan sudah termasuk penambahan 2% untuk surat suara cadangan. Untuk pengecekan kondisi surat suara secara keseluruhan, akan dilakukan saat proses pelipatan sebelum pendistribusian ke tiap PPK dan PPS. Suara untuk presiden dan wakil presiden, kemudian yang kedua untuk DPDRI, yang ketiga adalah untuk DPRD tingkat Kabupaten. Hari ini masing-masing surat suara berjumlah sebanyak 916.071 lembar. Nanti tadi kita sudah lihat contohnya untuk surat suara DPDRI, satu kardus itu isinya 500. Dari 500 itu dibagi menjadi beberapa bagian, jadi satu bagiannya itu ada 50, isinya menjadi 10. Jadi total per kardus isinya 500. Ada tambahan surat suara, Pak? Jadi kalau untuk yang tadi jumlah, itu sudah ditambah 2% cadangan. Untuk kondisinya, Pak? Kondisinya, ini sebetulnya surat suara itu sudah dicek oleh perusahaan, tadi Gramedia. Tapi sebelum kami distribusikan ke tingkat bawah, PPK, PPS dan selanjutnya, itu nanti kami akan lakukan sortir. Selagi menunggu kiriman logistik surat suara lainnya, untuk DPR RI dan DPRD Provinsi, surat suara yang telah datang disimpan di dalam gudang yang dilengkapi CCTV untuk pengawasan. Dari Sumedang, Jawa Barat, USE Padi Wihanda, melaporkan.